Dan kita beralih ke informasi lainnya, orang-orang keturunan Indonesia berjuang menjaga identitasnya di sebuah negara kecil bernama Kaledonia Baru. Di kepulauan yang terletak di pinggir selatan Lautan Pasifik itu, diaspora Indonesia mempertahankan sejarah dan budayanya. Mereka menjaga bukti-bukti kedatangan mereka 122 tahun lalu, sembari menjalankan tradisi yang diajarkan secara turun-temurun. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di CNN Indonesia Today kali ini saya Lady Malik. Dan saya Alfian Rahadjo, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Perempuan ini bernama Catherine Adi, warga negara Perancis. Sepanjang hidupnya, Catherine tinggal di Kaledonia Baru. Ia mengaku tidak banyak mengetahui sejarah keluarganya. Yang ia pahami, kakek buyutnya keturunan Medan, Sumatera Utara yang datang ke Kaledonia Baru pada tahun 1986. Catherine yang tidak fasi berbahasa Indonesia ini kini bekerja sebagai penjaga arsip sejarah di kantor arsip Numea, Kaledonia Baru. Melalui profesinya, Catherine justru mengetahui banyak tentang sejarah kedatangan orang Indonesia di Kaledonia Baru yang disimpan dalam 500 kotak arsip. Kedatangan gelobang pertama orang Indonesia di Numea, Ibu Kota Kaledonia Baru, berisi orang-orang dari Pulau Jawa. Pemerintah Perancis ketika itu bekerja sama dengan pemerintah Belanda membawa mereka sebagai kuli atau pekerja kasar. Dengan menggunakan kapal St. Louis, perjalanan laut ditempuh selama 23 hari hingga akhirnya mendarat di pelabuhan Orvelinat di Numea. Sejarawan keturunan Indonesia, Marcel Maggi mengungkapkan, pengiriman orang-orang Jawa ke Kaledonia Baru terjadi puluhan kali hingga jumlahnya mencapai ribuan orang. Mereka tinggal menyebar di pulau seluas 18 ribuan kilometer itu, berbaur dengan pekerja kasar lain dari berbagai negara. Jadi orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang ada di sini karena mereka ada anugerah untuk dibaca 5 tahun. Dan memong在 sini berada di pulau selama 5 tahun. Pertumat orang itu dipercaya, itu kalau orang kekasih berada di pulau selama 5 tahun ada di pulau selama. Jauh k小黃 South Kaledonia hubungan tetap berada di pulau kecil itu ada di Stuart Kaledonia. Pada 1946, sejarah berubah seiring kekalahan Perancis pada Perang Dunia Kedua. Penduduk di negara koloni Perancis seperti Kalendonia Baru mendapatkan kebebasannya. Dibukanya Konsulat Indonesia di Kalendonia Baru pada 1951 menjadi sejarah yang tak terlupakan. Melalui konsulat di bawah pemerintah Presiden Soekarno inilah, lombang pemulangan warga keturunan Indonesia terjadi. Sebagian memilih pulang ke Indonesia, sementara sebagian lain memilih menetap dan beranak-pinak sebagai warga negara Perancis hingga tahun 2018 ini. Keberadaan warga keturunan Indonesia di negara ini bersanding secara harmonis dengan etnis-etnis lain yang juga tinggal di tempat ini. Bahkan, keturunan Indonesia tetap mempertahankan budaya dan tradisi asal mereka. Salah satunya, Persatuan Masyarakat Indonesia Kalendonia Baru atau PMIKA. Berbagai kegiatan di gigas komunitas ini seperti belajar alat musik, tarian, membatik hingga memasak-masakan Indonesia. Di Wisma PMIKA kawasan Robinson, kursus membatik dan memasak-masakan Indonesia dilakukan. Di tempat ini juga digelar latihan menarik tradisional, memainkan musik gamelan hingga membuat angklung, alat musik asal Jawa Barat. Hasilnya cukup memuaskan. Raga budaya Indonesia semakin banyak diminati. Bukan hanya oleh keturunan Indonesia, tapi juga masyarakat Eropa di Kalendonia Baru. Karin Kardilak, warga negara Perancis, salah satu yang bersemangat untuk mengikuti kursus memasak beserta sekitar 30 orang lainnya. Baru ke salah sihat dan merah dan merah. Baru keissy penerami jaya akan mengamb Pablo Karon. Enggit põr spat in Kem Δ failedi par temperingび dalam rang만cus. Peranti panit porsung kembali dibuat mutis, Kei buru kembali mabrakan kembali ..." Baru peranan indonesan masih nyata? Baru canad seretam posisi... Saya ingin mencari peyit, peyit kakawet, peyit olanti. Ini terlalu bagus. Terima kasih.